Halo sahabat Nova, sahabat Nova mungkin tahu bahwa belakangan ini ada kasus gagal ginjal pada anak yang ternyata saat ini BPOM pun hentikan distribusi obat yang dikonsumsi pasien tersebut. Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like to video ini dan berikan tangkapan kamu di kolom komentar. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengatakan bahwa sudah mengeluarkan surat perintah untuk menghentikan sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut. Menyusul adanya temuan dua kasus baru. Dua kasus baru tersebut adalah satu kasus konfirmasi dan satu kasus suspek. Penghentian sementara produksi dan distribusi obat itu dilakukan hingga investigasi selesai dilaksanakan. BPOM mengatakan langkah ini merupakan kehati-hatian meski investigasi terhadap penyebab sebenarnya kasus ini masih berlangsung. Ada pun salah satu obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut yang meninggal adalah merek Praxion. BPOM dalam keterangan persnya menyebutkan bahwa BPOM sudah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien hingga investigasi selesai dilaksanakan. Terkait perintah penghentian sementara dari BPOM ini, industri farmasi memegang izin edar obat tersebut pun telah melakukan voluntary recall atau penarikan obat secara sukarela. Lebih lanjut, BPOM mengatakan telah melakukan investigasi atas sampel produk obat dan bahan baku baik dari sisa obat pasien, sampel dari peredaran dan tempat produksi, serta telah uji di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau PPPOMN. Nah, sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Muhammad Syahril, mengatakan akan kembali mengeluarkan surat kewaspadaan kepada semua pihak terkait, meliputi Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan juga Organisasi Profesi Kesehatan. Di sisi lain, Kemenkes bekerjasama dengan berbagai pihak, yaitu IDAI, BPOM, Ahli Epidemiologi, Labkes Dayak DKI, Farmakolog, Para Guru Besar, dan juga Pusla For Polri, melakukan penelusuran epidemiologi untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan gagal ginjal tersebut. Sebagai informasi, kasus gagal ginjal baru pertama kali dilaporkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Satu dari dua kasus ini diderita oleh anak berusia satu tahun dan gejala tidak bisa kencing dan akhirnya meninggal dunia. Dengan dilaporkannya tambahan kasus baru gagal ginjal pada 5 Februari 2023, tercatat 326 kasus gagal ginjal dan satu suspek yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 116 kasus dinyatakan sembuh, sedangkan 6 kasus masih menjalani perawatan di RSCM Jakarta. Nah, seperti apa tangkapan sahabat Nova terkait berita gagal ginjal yang dialami anak ini? Sahabat Nova bisa berikan tangkapan kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini dan ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.